Intro Mojo Pahit Mojo Pahit Mojo Pahit Sirno hilang kertaneng bumi Bumi 1 Kerto 4 Yang berarti Mojo Pahit Hilang bak di telan bumi Pada abad ke-14 Di bawah Raja Brawijaya V Dia Rana Wijaya Dan Patehnya Mahodara Kerajaan Mojo Pahit Sirna Hilang Lenyap dari peradaban kita Hingga saat ini Walaupun Mojo Pahit sudah hilang Walaupun Mojo Pahit Hilang dari peradaban kita saat ini Tapi Kita berbincang-bincang Dengan narasumber kita Salah satu narasumber dari Terowulan Di salah satu desa Terowulan Sesepuh di daerah tersebut Mari kita ulas videonya Seperti berikut ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya menggunakan bahasa indonesia saja Supaya ini teman-teman bisa mencerna dan mengerti Saya mau tanya ini Pak Mohon maaf mengganggu ya Di daerah ini Pak Khususnya Ringin lawang di sini Pak Termasuk ya Ringin lawang jati pasar ya Ini loh Pak Mengenai mitos Mitosnya tentang Kayak pembangunan rumah Itu ada ritual Itu sampai yang paling parah juga ini Pak Yang menjadi beban juga Ya 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 Kadang-kadang orang punya uang Tapi Di sini nggak boleh ningkat Istilahnya bertingkat itu nggak boleh Pak Pokoknya nggak boleh lebih dari Satu Itu Itu kalau menurut Bapak Gimana Pak Menurut proses mulai awal Pembangunan fondasi Itu gimana Pak Yang gini ya Masalah Ini daerah Termasuk darah Mojepayet Tadi adik mengatakan Masalah Bang rumah Itu ada Pentung Jawa Dari lurur kita dulu Jadi Dicarikan Hari Sama pasaran Hari dan pasaran Dan diikutnya Perhitungan Sasi tanggal Jawa Sasi suruh tanggal 1 Leseran Lesernya Nogotahun Ya artinya Nogotahun itu ya Wilayah Pertama suruh Timur dimana Timur sana ya Ini Pak Basli Mengenai Tata cara Ritual apa Waktu Kita Mondasi Sampai Perletakan Batu pertama lah Itu ada ritual apa Kira-kira Pak Ada hitungannya Atau gimana Itu Memangnya Menurut Dari lurur kita Dulu Kalau menggali Pendahasi Ada perhitung Hari Sama pasaran Hari Sama pasaran Gimana menarik Artinya Gini Satu misal Ada Hari Jumat Bisa Ada Minggu Kriwan Bisa Oh Bisa Baya Enggak Enggak Harus Satu Itu Diambil Dari Hitung Dan Pasaran Bapak Berarti Cara Perhitungannya Itu Gimana Ini Menurut Lurur Kita Dulu Jadi Hitungnya Itu Bumi Kerto Rogo Sempoyong Bumi Kerto Rogo Sempoyong Bumi Kerto Rogo Sempoyong Bumi Jatuh Pada Pihitungan Bumi Pada Yang digalikan Bumi Yang lagi Selesai Itu Ada perhitung Dari Wulansuro Wulansuro Lai Sarenoko Tahun Oh Dihitung Timur Tiga Bulan Selatan Tiga Bulan Barat Tiga Bulan Utara Tiga Bulan Jadi Tiga Bulan Kali Empat Dua Belak Bulan Itu Namanya Lengsir Nogotahun Nogotahun Itu Posi Seperti Itu Berarti Nogotahun Menghadapnya Kemana Itu Pak Lihat Lihat Bulannya Lihat Bulan Kalau Bulan Jawanya Kiranya Disitu Bulan Recep Gitu Pak Jadi Itu Malai Suruh Mulai Suruh Pak Tengah Sijing Suruh Sapan Murut Pak Demul Tengah 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 Sudah Lengsir Ke Selatan Selatan Tengah Kita Menghadap Rumah Tom Tengah Tom Tengah Telat Tengah Tut bangunan mulai perlatakan awal fondasi batu-batu pertama berarti itu juga dari itu ada hitungan pasaran juga itu Pak ya berarti sangat sangat sakral sekali tapi artinya enggak enggak komplek artinya itu masih ada toleransi dari perhitungannya gitu Pak ya 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 gini Pak Pasri apabila kalau kita istilahnya awur-awuran melanggar enggak enggak sesuai dengan perhitungan adat Jawa itu kira-kira gimana resikonya apa Pak yang ditanggung oleh si pemilik rumah mungkin atau keluarganya gimana itu Pak memang salah itu kadang-kadang orang itu ada kepercayaan masing-masing kepercayaan cuma kalau saya menurut lulus saya tidak berani harus patuh sama hitungan hari sama pasaran ada leseran tahun-tahun kalau menurut warga saya iya lulus saya iya kalau itu kandang dia jadi tidak bisa ama apa maksudnya kalau enggak cari hari sama pasaran kena indah bani saya iya iya masalah itu juga itu juga demi kebaikan Pak Pak ya iya iya terus dari sisi rezeki juga sudah ada terkandung di situ memang memang rezeki lancar buku kesehatan itu rumah tangga juga baik-baik saja gitu Pak ya oke Pak itu untuk itu fondasi Pak ya terus mengenai ini Pak biasanya kan banyak orang jati pasar warga jati pasar saudara-saudara kita lingkungan jati pasar di sekitarnya mungkin bahkan sampai di wilayah terawalan beberapa desa lah mungkin ini kalau kita melakukan pembangunan kan konstruksi nanti ini mau didesain kayak rumah bertingkat gitu lantai satu apa lantai dua itu ada pantangannya atau enggak Pak itu menurut menurut lurur kita kalau Masung Sunda tingkat dua satu misalnya ya itu yang diutama menghari lang pasaran hari besar satu misal satu klion kan masuk 8 sama satu jadi tujuh belas kalau naiknya kita akan di atas dan terpengar kedua kalau bisa bapaknya pendasi yang ditempatin atasnya dari bawah dari atasnya bawah jadi yang kuat harus bapak dulu satu misal hari tuh nah Sabtu klion kan Sabtu sama 8-17 ya lantai ada dilanjutnya yang pantai kedua nanti kedua itu harus bisa ditarikan hari 13 atau ya hari 13 hari-hari satu misal Jum'ahpon ya Jum'ahpon bisa dan minggu Kliwon bisa minggu Kliwon bisa bisa jadi 17 pertama sama rancid dua 13 17 13 Oh gitu Bapak Asli berarti Bapak Asli disini kita bukan membantah adat atau mungkin mitos itu kan kita enggak membantah cuman artinya disini itu mitos ini yang dipegang oleh warga kita berarti masih ada toleransi Pak enggak enggak kaku memang harus harus enggak boleh gitu enggak bayar hari itu itu masih bisa ya cara mensiasati juga menghitung weton dan pasaran itu itu kalau tanpa dihitung gimana Pak kira-kira kalau kita menurut lulur kita kalau enggak enggak dihitung enggak enak enggak sejak dulu ada perhitungan sejak dulu jadi ada pasaran sama tiga sampah tuh sembilan sampai sembilan ada hari tiga sampah sembilan itu ada petung kalau bisanya di ada petung harus dipetung biar apa ya pas punya hati biar bisa lepas kan misalnya bisa itu ya iya itu ada petung soalnya kalau enggak ada petung antah hari pasaran enggak usah itu dipetung-petung enggak usah itu kan dari lulur kita dulu itu iya iya tapi rata-rata Pak disini saya dari tim air Nusantara channel dari YouTube disini kan sudah studi-studi banding jadi setiap warga saya tanya setiap saya tanya ternyata disini kira-kira 95% warga Jatipasar dan Ringin Lawang Oh Lea Trawulan itu enggak ada yang berani istilahnya membantah atau melawan gitu loh melawan budaya mungkin Pak ya mitosnya kita budaya juga itu enggak ada yang berani Pak berarti disini gimana Pak kalau misalnya eh di sini nanti sesuai sesuai dengan perhitungan Oke kita membuat bangunan berlantai dua atau tiga gitu kalau kita tanpa hitungan pun langsung kita bangun itu resikonya ada enggak apa itu efek baiknya dan efek yang buruknya gimana Pak Pak saya tidak bisa meskip sih hanya ini tadu urut kita masalah itu kepercanaan enggak sama-sama saya saya pakai gitu yang dia silahkan kalau ada resiko dia ya silahkan saya tidak bisa memperkerjahti satu misal kamu enggak perhitung kena ini enggak bisa Iya Pak banyak yang ketakutan Pak itu itu dibuat seperti contoh gitu kayak orang bangun itu nanti kelemahannya pasti disoroti oleh warga-warga lain itu rumah tingkat itu Iya ada kejadian seperti ini seperti ini ya karena rumahnya salah sendiri bertingkat karena sudah aturannya enggak boleh bertingkat malah bertingkat tapi sebetulnya bisa Pak ya bisa disiasati dengan cara perhitungan waktu bisa bisa Iya ya waktu dan pasaran lah Pak ya bisa bisa iya terus sampai disitu Pak karena ini kan mungkin ada perbedaan pembangunan itu antara rumah bertingkat sama Anda nanti pas waktu memasuki rumah itu waktu kita harus mendiami itu ritual apa yang harus kita siapkan ada perhitungan lagi lain daripada perhitungan menggali pendasi itu kan memasuki yang yang kalau menurut percayaan lurur kita dulu kalau menggali pendasi satu perhitung bumi ketoro kesempoyong dan perhitung lansirnya no ketahun kalau masuk ke rumah ada petung sandang pangan gedong loropati itu tidak dulu kita kalau jatuhnya pati enggak berani kalau jatuhnya sandang nah itu betul sandang pangan betul kalau gedong di atas gedongnya apa gedong penyakit apa gedong rezeki harus yang dipakai itu sandang pangan menurut kemih Jawa menurut lorur kita dulu ya gitu Iya Iya itu kan untuk lantai dua berarti hampir-hampir sama Pak ya enggak coba beda antara lantai satu dan lantai dua gitu misalnya itu kan rumah jenis yang permanen kalau kita bikin rumah yang temporel istilahnya rumah sementara itu rumah dari bambu atau dari tripek ritualnya ada enggak Pak itu kira-kira mulai dari perletakan batu bata pertama sama saja sama saja karena ada cakak guru satu misal bambu-bambu ada cakak guru sama saja sama-sama cuma lain perhitung pendasik itu akan lain pendasikan gali-gali kalau itu andanya mau apa ya merupakan 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 jadi ada bubur sempuk ada bubur abang ada bubur kabuli itu tersebut di dalam ujub Oh waktu pas acara hajatan ya betul Pak ya ada di apa diseksi sama tetangga ini lo buat rumah bambu bukan untuk rumah apa gedung Oh berarti penyajiannya sudah beda Pak ya beda itu kalau rumah gedung lebih lebih lengkap lagi harusnya kalau ini hanya mau tersebut katakan orang Jawa menurut tradisi Jawa lurus kita dulu ada tersebut jajat-jajat bubur abang merupakan kalau bahkan nyaih danang kapitan yang 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 apa ya satu misal yang apa yang di desa tadi itu misalnya di desa ring lawang termasuk tersebutnya dan yang ring lawang dan yang ringin lawang Oh sangat-sangat sakral berarti di sini Pak mengenai ini Pak Pasir menelai yang punya rumah setelah melakukan hajatan menempati rumah itu apakah ada doa tersendiri bagi penghuni rumah gitu waktu pertama menempati Pak Pasir ada doa-doa atau mantar-mantar apa ada sebetulnya itu sebetulnya itu menurut yang punya rumah misalnya memoncah kalian doa lewat apapun untuk perbaikan dia tidak apa-apa untuk keselamatan dia tidak apa-apa walaupun tidak jawab satu misalnya yang punya rumah tidak apa-apa tidak ada larangan Oh gitu kalau disitu agamanya non muslim ya silahkan mencari keselamatan untuk warga cari keselamatan tidak apa-apa walaupun masing-masing berdayaan nggak apa-apa nggak apa-apa ya terima kasih Pak Pasli untuk informasinya semoga informasi yang Bapak sampaikan menjadikan yang terbaik buat masyarakat sini khususnya yang mempercayai dengan adanya dengan adanya mitos atau mungkin dari leluhur yang masih dipegang teguh oleh warga sekitar terima kasih Pak Pasli mungkin kapan hari saya boleh ngerepotin lagi Pak Pasli ya boleh boleh ya terima kasih ya saya pamit dulu dari AR Nusantara channel mohon liru diri terima kasih Assalamualaikum Mbak Pasli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati